Selamat pagi Pak Ari, Pak Alvan, Andrew, dan teman-teman yang lain. Selamat datang di sidang maraton hari ini. Saya dengan Pak Ari nanti sampai sore. Pada kesempatan pertama ini akan diselenggarakan sidang atas nama Andrew yang mengerjakan topik skripsi mengenai web ops dan kubernet. Untuk itu tanpa berpanjang lebar, saya beri kesempatan Andrew 20 menit including demo kalau ada demo untuk melakukan presentasi. Saya berhubungan. Terima kasih Pak Alvan. Saya izin share screen ya Pak. Ya, baik. Kalau gitu saya langsung mulai aja. Selamat pagi Pak Ari, Pak Alvan, dan Pak Hilman, dan teman-teman yang ada hadir di sini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Performa Web Service dalam Geodistributed Kubernetes Cluster. Jadi pada hasil ini ada enam poin yang akan disampaikan, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pusaka, metodologi, implementasi, hasil dan analisis, dan di akhirnya dengan kesimpulan dan saran. Jadi, dimulai dari pendahuluan. Jadi tugas akhir ini dilatak belakangnya oleh meningkatnya pemanfaatan sistem komputer yang menyebabkan banyak hal saat ini bergantung pada sistem komputer. Dan salah satu metode untuk meningkatkan reliability sebuah sistem, yaitu dalam melakukan replikasi aplikasi pada beberapa lokasi geografis. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Tamiru et al. di tahun 2020 menyatakan bahwa sistem yang terdistribusi secara geografis pada umumnya memiliki latensi yang tinggi dan koneksi yang terputus-putus. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana pengaruh konfigurasi lokasi Kubernetes Cluster terhadap performa sebuah web service. Selain itu, juga ingin dicari tahu bagaimana pengaruh penggunaan dari Kubernetes terhadap fleksibilitas dalam pengelolaan sebuah geodistributed cluster. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan implementasi aplikasi sederhana dalam geodistributed Kubernetes Cluster, menganalisis performa web service dalam geodistributed Kubernetes Cluster, dan menghasilkan sebuah pedoman implementasi web service menggunakan arsitektur geodistributed cluster dan agen manajemen cluster seperti Kubernetes. Lalu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk aplikasi web service sederhana dengan cloud environment yang disediakan oleh Google Cloud Platform. Lalu, masuk ke bagian tinjauan pusaka. Yang pertama itu adalah geodistributed cluster. Jadi, geodistributed cluster pada umumnya adalah cluster dengan server yang berada di beberapa lokasi geografis. Pada umumnya, biasa dilakukan untuk menghindari single point of failure dan implementasi dari fog computing. Namun, ternyata geodistributed cluster ini memiliki kelemahan, yaitu ketidakstabilan koneksi. Selanjutnya adalah Kubernetes. Kubernetes ini merupakan tools yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen container dalam sebuah cluster server. Dan Kubernetes sudah menjadi standar de facto di industri saat ini. Kubernetes juga dikatakan lebih optimal dibandingkan virtualized deployment menggunakan virtual machine tradisional. Selanjutnya, Kubernetes juga menyediakan fitur seperti automated container deployment. Yang ketiga adalah survivability. Survivability merupakan kemampuan sistem untuk melakukan recovery dan kembali menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam waktu tertentu ketika terjadi gangguan baik pada sistem maupun keadanya bencana alam. Dan perkembangan komputer yang pada saat ini mengarah pada net centric dan juga cloud-based membuat aspek survivability ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Selain itu, kerugian material dan juga non-material yang sudah dialami oleh berbagai perusahaan akibat kegagalan sistem membuat perhatian pada aspek survivability ini. Selain itu, sistem juga dikatakan harus mampu bertahan ketika terjadi gangguan baik dalam skala kecil maupun juga skala besar seperti gangguan internet masif maupun bencana alam di sebuah lokasi. Selanjutnya adalah flexibility. Kubernetes ini sudah menggunakan sistem berupa containerized application yang dapat meningkatkan fleksibilitas dalam melakukan deployment maupun scaling. Selanjutnya, Kubernetes juga memiliki fitur seperti image update policy yang dapat menggunakan proses pembaruan versi container image. Yang terakhir adalah cloud load balancer. Cloud load balancer ini dapat berfungsi untuk menyediakan beban trafik pada seluruh back-end server. Dan cloud load balancer ini dapat untuk mencegah ketimpangan load pada sebuah klaser server. Dan di penelitian ini, karena digunakan Google Cloud load balancer, ini menggunakan teknologi berupa single-end case IP. Sehingga pengguna akan diarahkan ke node terdekat dari lokasi pengguna dengan mengandalkan dari algoritma IP routing pada umumnya seperti BGP. Selanjutnya, Google juga memiliki point of presence yang berfungsi untuk mengarahkan user ke pintu masuk terdekat jaringan melalui Google dan memanfaatkan cold potato routing. Selanjutnya adalah metodologi. Dimulai dari tahapan penelitian. Jadi, pada awalnya dilakukan promosan masalah dan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan didapatkan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, dilakukan studi literatur dengan pertanyaan penelitian dan penelitian terkait dan didapatkan landasan teori yang dapat mendukung penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan perancangan dan implementasi sistem dengan input berupa studi literatur dan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan dihasilkan desain arsitektur, sampel program, dan juga skenario percobaan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi sistem dengan sistem yang sudah berjalan dan skenario-skenario percobaan dan didapatkan hasil evaluasi ketika menggunakan metrik-metrik evaluasi yang telah ditentukan. Dan di sini akan ditentukan apakah hasil evaluasi sudah menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Apabila belum menjawab pertanyaan penelitian, maka akan dilakukan penyesuaian sistem dan kembali ke tahapan perancangan dan implementasi sistem. Namun, apabila sudah menjawab pertanyaan, maka akan dilanjutkan ke tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, ini merupakan desain arsitektur sistem. Yang pertama adalah konfigurasi multi-region di mana beberapa node server itu ditempatkan di primary region dan sebagian node server juga ditempatkan di secondary region. Selanjutnya adalah konfigurasi multi-zone di mana ini seluruh server berada di satu region yang sama, namun berada di dua buah zone yang berbeda. Selanjutnya adalah konfigurasi single zone di mana seluruh server berada di satu buah zone yang sama dan di satu buah region yang sama pula. Selanjutnya adalah konfigurasi multi-master di mana pada konfigurasi ini terdapat dua buah master yang mengendalikan sebuah Kubernetes cluster sebagai bagian dari redundansi. Untuk skenario percobaan, terdapat dua skenario yang diujikan yaitu ada performance test dan juga ada resiliency test di mana performance test terdapat empat skenario yaitu multi-region, multi-zone, single zone, dan juga multi-master. Multi-region, multi-zone, dan single zone itu diujikan pada ketiga buah platform yaitu Kubernetes, Docker, dan juga Engine X. Sedangkan untuk skenario multi-master hanya diujikan ketika menggunakan platform Kubernetes. Selanjutnya adalah skenario resiliency test. Di sini diujikan bagaimana behavior dari sistem tersebut ketika adanya gangguan pada salah satu node atau beberapa node dalam kluster tersebut. Di sini skenario yang digunakan beberapa multi-region dengan tiga buah platform yaitu Kubernetes, Docker, dan juga Engine X. Untuk metrik evaluasi, terdapat tiga metrik yang diujikan yaitu ada reliability test dengan metode observasi dan evaluasi hasil testing pada skenario resiliency test. Selanjutnya adalah aspek fleksibilitas dengan metode observasi pada saat proses deployment. Dan yang ketiga adalah aspek performa dengan metode evaluasi hasil testing pada skenario performance test. Dan untuk metrik aspek performa, terdapat tiga metrik yang diuji coba yaitu request per second, response time berupa median, dan juga response time berupa pace dan 5. Selanjutnya masuk ke bagian implementasi. Untuk implementasi aplikasi, di sini menggunakan backend Django dengan library di Django Rational Broke. Dan beberapa stack yang digunakan itu ada Engine X, ada GuniCore, ada PostgreSQL, dan juga menggunakan teknologi JWT Authentication. Untuk konfigurasi instance-nya itu ditempatkan di Google Cloud Platform dengan spesifikasi 8 buah instance, E2 Small, yang memiliki 0,5 sampai 2 virtual CPU atau disebut juga 1 shared core, dan memiliki memori 2 GB berupa OS Ubuntu 18. Dan lokasi instance ini ditempatkan di dua lokasi, yaitu ada Jakarta dan Singapura sesuai dengan skenario masing-masing. Selanjutnya untuk Kubernetes service type-nya, di sini digunakan Diamond Set dan juga Note Port. Untuk konfigurasi load balancernya, di sini menggunakan Google Global HTTP Load Balancer, dan backend servicenya berupa seluruh instance sesuai dengan skenario. Selanjutnya untuk menentukan apakah sebuah server itu aktif atau tidak, maka menggunakan endpoint dari Django, yaitu health check yang dibuat untuk merita sebuah status 200. Selanjutnya adalah untuk konfigurasi load testing, server load testing itu menggunakan E2 Standard 2 dengan 2 virtual CPU, dan terdapat 8 GB memory dan ditempatkan di Jakarta. Untuk konfigurasi load testing-nya itu, menggunakan aplikasi Locus, dengan 5 buah tas yang masing-masing itu memiliki rasi 20% untuk setiap endpoint-nya, dan terdapat 20 user, di mana 20 user ini didapatkan berdasarkan preliminary test yang RPS tertinggi itu didapat ketika menggunakan angka 20 users. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan analisis. Akan dibahas dari setiap aspeknya. Pertama adalah aspek performa. Di skenario single zone, di sini dapat terlihat bahwa ketika menggunakan platform Nginx, ini memiliki performa paling baik diikuti oleh platform Docker dan juga Kubernetes. Sama halnya di skenario multi-zone, di mana platform Nginx juga memiliki performa paling baik. Namun ketika masuk ke bagian skenario multi-region, ternyata didapatkan bahwa platform Nginx ini memiliki performa paling buruk dibandingkan Docker maupun Kubernetes. Untuk memastikan kebenaran berdata, maka dilakukan percobaan ulang di skenario multi-region. Dan ternyata didapatkan hasil yang sama bahwa ketika menggunakan platform Nginx, ini memiliki performa yang paling buruk dibandingkan Docker maupun Kubernetes. Oleh karena itu, dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebab dari performa yang paling buruk di skenario multi-region yang berbeda dengan skenario multi-zone maupun single-zone. Dan ternyata didapatkan ketika di skenario multi-region menggunakan platform Docker dan Nginx, itu didapatkan bahwa server di Jakarta tidak mendapat request yang sama banyaknya dengan server-server lainnya. Dan apabila dilihat dari dashboard milik Google Cloud, didapatkan bahwa utilization dari server yang berada di Jakarta itu mendekati angka 0%, walaupun status health check-nya ini seluruhnya adalah status healthy. Oleh karena itu, dilakukan uji coba dengan mencoba mengubah dari Google Cloud Load Balancer menjadi Nginx Load Balancer. Dan ternyata didapatkan bahwa ketika menggunakan Nginx Load Balancer di skenario multi-region, didapatkan bahwa platform Nginx ini memiliki performa paling baik diikuti oleh Docker dan Kubernetes. Oleh karena itu, di sini dapat terlihat bahwa adanya penurunan performa ketika menggunakan platform Kubernetes maupun Docker ketimbang platform Nginx saja. di mana Kubernetes itu terdapat penurunan performa sekitar 37-64% dan ketika menggunakan Docker itu terdapat penurunan performa sekitar 14-27%. Selanjutnya, apabila dibandingkan di satu platform yang sama seperti Kubernetes saja, dan dibandingkan untuk berbagai konfigurasi lokasi seperti multi-region, multi-zone, single-zone, dan juga multi-region ketika menggunakan Nginx Load Balancer, dapatkan bahwa tidak ada perbedaan performa yang cukup signifikan antara berbagai konfigurasi lokasi ini. Selanjutnya, masuk ke platform Docker, di mana di platform Docker juga ditemukan tidak ada perbedaan performa yang cukup signifikan kecuali ketika skenario menggunakan multi-region dari Google Cloud Load Balancer di mana adanya eksepsi pada tes tersebut. Dan untuk platform Nginx, sama halnya tidak ada perbedaan performa yang cukup signifikan juga ketika menggunakan skenario multi-zone, single-zone, maupun multi-region ketika menggunakan Nginx Load Balancer. Dan di Google Cloud Load Balancer lagi-lagi memiliki masalah terkait request yang tidak sampai ke beberapa server. Dan untuk aspek reliability, di sini terlihat bahwa baik ketiga platform antara Kubernetes, Nginx, maupun Docker ini mampu untuk tetap melayani request walaupun adanya simulasi gangguan yang terjadi pada sistem tersebut dengan mematikan beberapa node selama uji coba dilakukan. Untuk analisis dari penyebab gangguannya, di sini terlihat bahwa ketika menggunakan skenario multi-region, maka sistem tersebut dapat mampu tetap berjalan ketika ada gangguan berupa single-VM value, power value, cooling value, network value, maupun region-wide disaster. Sedangkan ketika menggunakan skenario multi-zone, maka sistem tersebut tidak akan bertahan ketika adanya region-wide disaster. Dan di skenario single-zone, sistem hanya akan bertahan ketika ada gangguan berupa single-VM value dan tidak akan bekerja dan dapat melayani request lagi ketika terjadi gangguan jenis lainnya. Selanjutnya adalah analisis untuk aspek fleksibilitas, di mana di Kubernetes ini terdapat beberapa aksi yang perlu dilakukan di setiap server berupa instalasi Docker dan juga join cluster. Sedangkan ketika menggunakan platform Docker saja, itu perlu melakukan instalasi Docker dan juga melakukan docker pool image di setiap servernya. Selanjutnya untuk platform Nginx, itu di setiap server perlu melakukan instalasi depredensi aplikasi, instalasi Nginx, dan terakhir adalah instalasi sistem CTL. Untuk platform Kubernetes, terdapat ada aksi yang perlu dilakukan di level cluster, di mana hanya perlu dilakukan satu kali untuk seluruh server, yaitu melakukan konfigurasi image di tingkatan cluster. Selanjutnya adalah analisis untuk skenario multi-master, di mana ketika menggunakan multi-master maupun single-master, ditemukan tidak ada perbedaan performa yang signifikan juga, baik dari request per second maupun juga dari response sound. Sekarang masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah, konfigurasi lokasi pada platform Kubernetes, Docker, maupun Nginx, itu tidak mengaruhi aspek performa dari sistem ini. Dari segi fleksibilitas, Kubernetes diketahui lebih unggul dibandingkan Docker maupun Nginx, karena dapat mengotomasi proses update container. Dan pada konfigurasi lokasi yang sama, penggunaan kontainerization seperti Docker dan Kubernetes, itu ternyata menyebabkan nuranan performa dari 14,65% sampai 64,55% ketimbang Nginx, karena adanya overhead dari proses-proses yang diperlukan di Docker dan Kubernetes. Selanjutnya, konfigurasi multi-region itu juga diketahui memiliki relabilitas tertinggi. Dan yang terakhir adalah, Google Cloud Load Balancer ini ternyata ditemukan memiliki kendala dalam melakukan load balancing traffic pada geodistributed cluster ketika menggunakan platform Docker dan Nginx. Untuk saran penelitian selanjutnya, yaitu penelitian dapat dilakukan menggunakan flood environment lainnya, seperti AWS maupun aliklah. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan kombinasi region selain yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak, Andrew. Cuma 15 menit ya, presentasi ini. Kita masih punya banyak waktu untuk tanya-jawab, kalau begitu. Untuk kesempatan pertama, ini saya beri kesempatan kepada Pak Ari Wibiksona. Saya persilakan, Pak Ari. Ya, terima kasih. Pak Andrew, atas presentasinya. Ya, jadi kalau saya lihat ini tentang bagaimana kita ingin mencoba beberapa solusi untuk mendeploy ya. Mungkin di awal terlebih dahulu ya, Andrew, kira-kira untuk penggunaannya ini sebenarnya untuk suatu kasus apa, contohnya? Suatu contoh kasus apa? Untuk kasusnya sih, disini karena aplikasi web service ya. Jadi karena sekarang sistem hampir semua, baik aplikasi mobile maupun aplikasi web itu kan bergantung pada API endpoint yang pada umumnya menggunakan web service sekarang. Dan menurut saya untuk penelitian ini dapat berlaku untuk kasus-kasus tersebut gitu. Ketika seseorang mau mendeploy aplikasi, misalnya kliennya itu hanya ada di Jakarta. Namun untuk meningkatkan realibilitas dari system tersebut, maka dia bisa aja taruh server juga di Singapura gitu. Untuk redundansi dan apabila server-server di Jakarta itu tidak dapat diakses gitu. Oke, lebih tepatnya ini, soalnya kasusnya ini kan masing-masing bisnis itu beda-beda ya. Artinya bisnis ada yang di region tertentu, misalnya Traveloka, Gojek, Grab. Kayaknya kalau bentuk-bentuknya seperti itu, misalnya contoh kasus yang real itu kira-kira contohnya apa, Nero? Kalau bisa dipermudah gitu, kira-kira contoh nyatanya. Contoh nyatanya mungkin bisa kasus aplikasi peduli lindungi ya Pak. Dimana aplikasi peduli lindungi itu digunakan oleh banyak orang dan sistemnya itu cukup krusial. Misalnya kayak waktu beberapa bulan yang lalu gitu, masih masuk ke mal, itu perlu scan, maka sistemnya itu harus reliable, bisa diakses kapanpun. Jadi toleransi terhadap failure itu sangat kecil bisa dikatakan. Karena itu diperlukan realibilitas gitu Pak. Ya, nah multi region di sini dan multi zone ini membedakannya gimana? Region itu masuk ke wilayah negara, zone itu masuk ke wilayah apa? Pemahamannya seperti apa? Oh, baik Pak. Untuk region itu betul dia itu berdasarkan negaranya, bisa di Indonesia maupun di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan gitu, di satu negara juga memiliki beberapa region dibilangnya gitu. Namun biasanya region itu di tempat yang benar-benar terpisah gitu secara lokasi geografisnya. Namun zone itu biasanya, beberapa zone itu ada di satu lokasi geografis yang sama. Namun mereka itu memiliki power systemnya masing-masing yang independen antara satu zona dengan zona lainnya. Oke, ini kan prinsip pengerjaannya. Maksudnya prinsipnya adalah ada gambar arsitektur yang bisa dilihat nggak secara keseluruhan? Ini region, ini multi zone gitu. Ada nggak kira-kira desainnya? Oh, mungkin saya bantul sama yang. Ya, mungkin bisa dari sini sih Pak. Di mana ada satu region gitu. Dan zone itu kan subnya dari region tersebut biasanya. Kalau lokasinya sih, mungkin contoh yang tidak digunakan di aplikasi ini itu regionnya Asia Southeast 1. Oke, primary region itu apa? Jakarta atau Singapura? Untuk primary regionnya Jakarta Pak. Secondary Singapura? Secondary Singapura. Singapura, oke. Lebih ke arah DRC ya kayaknya ya. Bisa start recovery kayaknya ya kalau bentuknya. Tapi ada load balancernya juga. Load balancernya jadi si secondary region bisa chip in juga. Kalau misalnya penuh yang primary region atau hanya untuk backup? Untuk tes ini sih kita menggunakan full gitu ya Pak. Jadi yang primary maupun secondary tetap bekerja gitu. Emang kalau primary-nya ini sudah overload. Kalau primary-nya sudah overload. Ini kan kalau dilihat dari Jakarta, Singapura kan dekat ya. Maksudnya kalau dalam istilah region itu masih dekat. Saya masih memikirkan bahwa kalau aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan worldwide. Yang butuh seperti ini. Soalnya kalau peduli lindungi saya nggak tahu apakah itu worldwide. Aplikasi worldwide atau kita balik dulu penggunaan si aplikasi apa nih yang pakai network seperti ini. Kalau peduli lindungi kan lokal. Tapi kita bisa di luar gitu ya. Di luar juga bisa kita akses. Tapi apakah harus memakai seperti ini gitu. Mungkin kalau seperti aplikasi peduli lindungi memang majoritas penggunaannya di lokal Indonesia. Tapi dengan menggunakan sistem multi region ini sebagai backup gitu. Misalnya ada, terutama sih biasa masalah network gitu yang menyebabkan main backbone misalnya ke server-server di Indonesia itu mengalami gangguan. Jadi diharapkan server di Singapura gitu tetap dapat menghandle request-request dari user. Walaupun ada di Indonesia. Ya, ini kan saya masih berpikir bagaimana sinkronisasi datanya. Kalau dia ada DB di sana. Gambarnya kayak gimana kalau ada DB? Semuanya ke DB service satu itu. Ya Pak, untuk kasus ini untuk DB kita masih agak dikesampingkan gitu. Karena kita masih fokus ke untuk backend server-nya saja gitu yang menghandle. Tapi kalau di... Saya kurang setuju kalau kayak gitu. Karena backend itu pasti ngambil dari DB. Kalau dikesampingkan, apakah itu menjadi limitasi dari TA Andrew? Ya Pak, mungkin itu menjadi salah satu batasan ruang lingkup di penelitian ini gitu untuk DB service. Bagi nih, backend itu kan ya istilahnya disitu adalah processing algoritma. Tapi yang lebih banyak adalah ngambil data ke dalam satu DB. Nah, kalau misalnya DB-nya dikesampingkan, ya otomatis nggak ada data yang diambil gitu. Sebenarnya tidak biasa gitu digunakan oleh aplikasi kalau tidak mengambil DB. Jadi, harus ada solusi untuk DB-nya juga. Kalau menurut saya ya, karena kalau DB-nya seperti ini ya sebenarnya region terpisah malah bikin millisecond yang malah tambah tinggi kan. Misalnya orang di Jakarta ke Singapura dulu, terus DB-nya... DB-nya ada di mana nih? Terserah Google gitu. Untuk DB-nya sih kemarin saya masih tempatkan di Jakarta sih Pak sebagai primary region. Oke, berarti pindah dong dari kita ke Singapura, balik lagi ke Jakarta. Kalau kita dapat secondary region. Jadi, bagaimana kira-kira solusinya untuk... Ya, itu masuk, harus masuk. Soalnya nggak ada aplikasi yang nggak pakai DB kan. Kalau mau dikesampingkan ya DB-nya nggak ada gitu. Karena aplikasi semua menggunakan DB gitu. Nah, jadi kayaknya menurut saya sih harus ada propose design yang menunjukkan bahwa DB-nya itu ikut diperhitungkan di sini. Sama mungkin kira-kira perbedaan antara Android dengan misalnya, kenapa tidak menggunakan solusi CDN misalnya. Content Delivery Network. Kalau CDN itu kan mungkin dia lebih berfokus pada caching ya Pak. Jadi, di endpoint-endpoint atau bilang juga POP gitu, point of presence, di lokasi ujung-ujung itu data di cache. Sehingga user bisa nge-fetch data. Majority sih static gitu, seperti CSS, JS, atau image gitu. Yang tidak berubah gitu. Oke, kalau kasusnya Netflix, kira-kira Andrew tahu nggak? Kasusnya Netflix. Oh. Mungkin Netflix, dia taruh server di beberapa lokasi gitu untuk direplikasi ya Pak. Jadi, videonya itu ada di beberapa server gitu yang tersebar. Iya, mirip kayak gitu kan. Jadi, bukan hanya TML dan CSS. Kalau cache beda ya. Cache mungkin di server-server kayak Campus UI gitu. Ada cache-nya disimpan, seluruh image Facebook, tombol, dan lain-lain ada. Tapi kalau CDN kan benar-benar di delivery kan ininya datanya gitu ke masing-masing endpoint gitu. Nah, sekarang di arsitekturnya Andrew, itu semuanya langsung ke DB yang di satu tempat. Tidak menunjukkan multi-region, Andrew. Jadi, memang ya bagaimana kita bisa membuat, kan memproposinya adalah multi-region. Jadi, ya memang harus diperhitungkan bahwa si DB-nya ini ya juga bisa mengakomodir hal tersebut. Terus mungkin saya akan coba untuk tanya lagi, kira-kira data yang digunakan untuk testing itu data apa ya? Apa hanya dari lokus saja di pos gitu? Untuk datanya kita, saya pakai data dummy, Pak. Jadi, sebagian data udah di-inject duluan ke server-nya dan di lokus. Jadi, ada beberapa table sebenarnya di sana. Di mana beberapa data emang udah kita inject ke database-nya. Dan untuk beberapa data emang baru di-post pas, selama load testing berjalan. Testing-nya apa? Post saja? Insert kah? Read kah? Update? Untuk test-nya saya ada get, retrieve, sama create, Pak. Create-nya yang mana nih? Get ini kan lokasi, get-lokasi, get semua. Yang post check-in ini, Pak. Jadi, ketika nge-post ke endpoint check-in, dia akan nge-create satu row baru. Berapa kilobyte satu data? Maksudnya, kecil sekali, kan? Iya, kecil, Pak. Oke. Ada Nginx, ada J-Unicorn, ada... Nah, oke. Jadi, kalau dilihat kan dari simulasinya juga masih terbatas kepada data yang simple ya. Belum ada file yang besar misalnya. Nggak harus besar sih. Kan kita simulasikan suatu aplikasi kan bisa aja ada gambar yang ukurannya berapa gitu. Maksudnya, nggak harus besar. Tapi kan beberapa skenario yang akan muncul itu sebaiknya sih dilakukan juga. Entah itu upload gambar, entah itu download gambar gitu. Sama mungkin kalau bisa lebih banyak regionnya lebih baik ya. Karena ada namanya load balancer ya. Load balancernya juga... Ya tadi, saya masih berkaca kepada tujuannya aplikasi yang di dalam negara itu sendiri. Karena kalau dilihat dari gambar yang tadi, itu hanya di negara saja gitu. Maksudnya, mau gimana nih? Mau worldwide atau mau di negara itu? Karena yang saya lihat, desainnya itu cuma di negara itu, tapi proposnya itu worldwide. Gimana nih, Roh? Mungkin uji coba ini penelitian ini tuh dilakukan supaya lebih berfokus pada reliability dari sistem. Jadi, walaupun memang kliennya itu lokal, tapi kita hope server ini tuh kalau lokal lay down bisa ngambil dari Singapura gitu. Iya, jadi berarti apa nih? Bukan worldwide? Untuk ini bukan worldwide, Pak. Hanya di satu negara saja gitu. Yaudah, jadi soalnya kalau dibilang multi region, saya bayanginnya region itu adalah benua ya. Jadi kayaknya agak terlalu ekspektasinya jadinya luas gitu ya. Nanti tolong diperbaiki, karena region ya bisa kita bilang Asia Pasifik gitu. Region ASEAN, region Asia Tengah gitu. Nah, ini kan kayaknya mas, kalau mau region ya nggak cuma dua negara saja, tapi antar region sini dengan region mana gitu, itu pemahaman saya. Nah, sama tadi dari sisi simulasi, itu dilup sampai berapa request per second. Apakah dilakukan, berapa request per second maksimal dilakukan? Untuk request per second, kita cobanya nge-hit sampai full maksimum utilization dari sistem tersebut, Pak. Sampai bisa berapa milisecond? Untuk request per secondnya, mungkin salah satu kasusnya ini di multi region, ketika menggunakan engine X load balancer ini, sekitar 70 atau 80 rps, Pak. Request per second, 70 atau 80 rps. Bisa nggak dibuat suatu grafik yang menyatakan bahwa kenaikan request per secondnya? Nah, jadi misalnya, ini kan kalau ini waktu sama rps 2, sebentar dari, sebenarnya kalau makin tinggi ada yang drop dong paketnya, harusnya. Kita di sini belum ada time outnya sih, Pak. Jadi, kalau memang sebuah request itu belum direspon, makanya nggak dikirim request baru gitu, Pak. Sebentar, kalau nggak ada, gimana bisa tahu? Dan requestnya dari satu tempat? Requestnya kita dari satu tempat, Pak. Kenapa nggak dari multi juga? Karena kan kita ngomongnya multi. Multi region. Mungkin ke skenario-nya sih memang, sepertinya ini penelitiannya lokal gitu ya. Jadi, masih mengasihkan user lokal gitu. Iya, oke. Tapi, dari sisi pengetesannya, yang saya pengetesannya, caranya gimana? Nyoba dulu 10 request, terus nyoba lagi 20 atau gimana cara ngetesnya? Untuk pengetesan ini, jadi pakai lokus gitu, Pak. Di mana lokus itu, dia secara otomatis untuk request per secondnya di-maximize ke berapa banyak yang bisa di-handle server tersebut gitu. Jadi, bukan kita input static RPS gitu, Pak. Iya, oke. Iya, otomatis. Cuman, di sini saya tidak melihat kemampuannya sampai berapa. Mungkin bisa dari sini memang sudah maksimum kemampuannya sih, Pak. Di sini, kalau utilization-nya, selama tes ini tuh udah hampir 90-100% di setiap server back-endnya gitu. 90, cuman nggak ada ya di sini 90 request per second. Itu dari percobaan Android aja. Hasilnya 90 request per second. Maksudnya 90% utilization CPU gitu, Pak. Nggak, saya pengen tahu maksimal dia sampai ada paket drop-nya. Itu gimana? Maksudnya kenapa nggak dijalanin lagi? Ini dari 80 per second dinaikin lagi. Alasannya kenapa? Karena kalau by system untuk ngecek maksimum RPS-nya sih, dia udah nggak mampu untuk meng-handle request lagi gitu, Pak. Oke, kalau gini. Kalau bilang nggak mampu, nggak mampunya kena berapa persen? Nggak mampunya itu sistem down? Atau masih ada success rate-nya, kan gitu. Kalau nggak mampu kan, oh, dia cuman bisa ngebalikin request 80%-nya. Kalau naik lagi misalnya request-nya 200 request, oh, dia 10%-nya request. Kalau naik lagi sama sekali nggak bisa dibalikin karena kepenuhan misalnya memorinya. Nah, itunya gimana, Andrew? Untuk itu, kita memang nggak coba kayak kasih 200 RPS, dikasih 200 gitu, apakah servernya nge-down atau gimana. Yang diuji di sini itu hanya RPS yang mampu di-respon aja gitu, tanpa melihat apakah server tersebut kalau dikasih 200 RPS jadi down. enggak, kan gini. Servernya nggak cuman satu, kan? Banyak. Iya, banyak, Pak. Jadi, saya rasa sih yang kerja banyak dan kayaknya sih ya harus ada point of failure-nya itu di mana? Request per second-nya. Apakah 19,35 ini failure? Enggak, kan? Masih bisa, kan? Lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, mungkin jadi bottleneck gitu atau jadi pending. Kita request, tapi nggak di-respon-respon gitu. Ya, maksud saya, saya malah mau cari tahu itunya. Kalau yang ininya kan udah jelas. Sampai titik di mana? Artinya jangan berhenti sampai 19,3. Dia ngelup-nya sampai berapa? Secara otomatis. infinite loop. Jadi, dia memang based on responnya dari server tersebut aja. Nah, itu kan infinite loop. Jadi, saya rasa sih masih saya minta tolong sih nanti direvisi untuk sampai ke titik maksimum gitu. Sampai benar-benar nggak bisa dianya. Jadi, diagramnya adalah diagram success rate misalnya antara apa namanya antara kubernetes, docker, dan engine x bagusan mana tuh yang bisa success rate-nya. yang mau di handle adalah mana yang paling baik untuk mendapatkan success rate. Millisecond, oke. Respon time-nya ya. Cuman kayaknya akan lebih kan seiring dengan bertambahnya klien, kan nggak cuma 19 klien gitu. yang makin kita memang harus menghadapi klien yang banyak kalau menurut saya kayaknya perlu ditambahin request-nya. Nggak cuma 19. Oke, nah mungkin itu dulu dari saya Pak Hilman. Oke, baik Pak Ari. Terima kasih banyak. Boleh catat ya, Andrew ya. Itu mungkin yang dimaksud Pak Ari itu failure rate di locus ada itu bisa diukur. Kamu belum ya? Kamu tidak mengukur itu ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Ari untuk sesi pertama. untuk sesi pertama masih saya persilakan Pak Alka. Oke, terima kasih Pak Hilman atas mana-mana kesempatan untuk bertanya. Saya sebenarnya diantara Pak Hilman dan Pak Ari saya paling nggak ngerti ini bidang ini. Bukan bidang saya. Tapi biasanya pertanyaan dari orang yang nggak paham itu bikin serem. Saya ada ada pertanyaan ya. saya langsung aja melihat ada sisi dokumen tapi nggak banyak ya. Overall kalau saya melihat dari cara menulisnya sih oke. Tapi saya coba ingin memahami dulu bug lima. Yaitu di bagian hasil dan analisis aspek performa. Di sini di salah satu research question-nya ditanyakan bagaimana performa web service bagaimana performa web service jika kita menggunakan Kubernetes Docker dan juga Nginx dan performa itu diukur menggunakan RPS atau request per second dan juga ada resiliency test. Nggak tahu itu terpisah apa enggak tapi kalau saya lihat di research question yang cuma ada dua berarti resiliency test juga masuk kategori performa. nggak masuk kategori fleksibilitas tapi itu nanti kita bahas. Tapi di sini saya penasaran di gambar 51 di sini kan salah satu kesimpulannya bahwa ternyata Kubernetes Docker itu kalah performanya dibandingkan Nginx gitu ya. Cuma kalau saya perhatikan skenario-nya di sini dikatakan bahwa intinya kita membandingkan Kubernetes Docker sama Nginx kan itu berarti itu adalah kontrolnya gitu kan berarti diganti-ganti antara Kubernetes Docker sama Nginx cuma pengujiannya dilakukan pada aplikasi Jango dengan menggunakan Gunicorn ada aplikasi yang di di host di sana lalu menggunakan Google Cloud Load Balancer kalau pakai Google Cloud Load Balancer Nginx itu tugasnya seperti apa ya peran Nginx kalau pakai Google Cloud Load Balancer itu yang jadi Nginx itu hanya sebagai proxy dari setiap server jadi dari IP masuk ke Gunicorn dengan perantara si Nginx kalau Google Cloud Load Balancer dia kasih satu IP yang mendistribute loadnya ke semua server Nginx juga bisa jadi Load Balancer tapi dalam hal ini Load Balancer yang dipakai adalah Google Cloud Load Balancernya itu ya iya betul Google Cloud oke berarti Nginx-nya cuma sebagai reverse proxy yang menerima request dari client lalu dia mengarahkan ke 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 back-end ke servernya kemana servernya ada berapa ada dua itu yang di Jakarta Singapura itu servernya ada 8 ada 8 semuanya di mana lokasinya itu macam-macam ada yang di Jakarta semua ada skenario di Jakarta berapa tergantung skenario tapi semuanya cuma Jakarta sama Singapura iya betul Jakarta Singapura oke berarti tadi ada isu dari Pak Ari itu saya pikir tadi yang dikatakan multi multi region agak banyak gitu ya ya oke berarti kalau semuanya di Jakarta sama Singapura kita ngetes ya berarti Singapura paling jauh berarti lah anggapannya seperti itu tadi saya pikir kalau misalkan ada area lain di Indonesia ada yang lokasi di Indonesia itu lebih jauh lagi daripada kita Singapura Singapura justru lebih dekat gitu kan itu akan jadi jadi isu tapi yang pasti di bagian ini ya di bagian 5.1 atau di awal ketika menjelaskan apa namanya ya ketika menjelaskan skenario eksperimennya bagi orang yang nggak paham mungkin dia nggak 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 mengerti detail karena disini ada penggunaan Engine X dan juga Google Cloud Load Balancer nya itu karena Engine X itu juga bisa dipakai sebagai load balancer ya orang mikirnya ini double gitu lalu Google Cloud Load Balancer seperti apa jadi mungkin perlu sedikit lebih detail terkait peran-perannya terkait peran-perannya lalu ada satu lagi yang saya sorotkan disini saya nggak tahu nih mungkin Pak Hilman atau Pak Ari lebih paham saya melihat kayaknya Kubernetes itu nggak bukan sesuatu yang harus dibandingkan dengan Engine X bener nggak Pak Hilman atau Pak Ari justru Engine X itu bisa dikombain ke dalam Kubernetes jadi bukan sesuatu yang harus dibandingkan karena memang beda antara Kubernetes dan Engine X yang satu adalah apa namanya kayak semacam containerization yang orkestrasi antar macam-macam container gitu kan kalau Engine X paling cuma load balancing doang cuma reverse proxy jadi saya mikirnya kalau ditandingkan di sesuatu yang memang bukan spesialisasinya si Kubernetes ya pasti kalah Kubernetes gitu karena memang Kubernetes itu pasti punya banyak apa namanya proses-proses yang buat overload dan memang bukan tujuan bukan untuk sekedar load balancing aja gitu jadi kalau overkill gitu menggunakan Kubernetes tapi untuk sekedar untuk sekedar balancing gitu ya nggak tahu sih kalau mursi ada ada isu seperti itu jadi semacam kurang apple to apple gitu ya yang membandingkan Kubernetes dengan 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 Engine X karena memang memang sesuatu yang beda gitu ya dan kalau saya lihat-lihat sepertinya banyak orang menggabungkan Engine X baginya di dalamnya Kubernetes jadi bukan sesuatu yang harus dibandingkan tapi justru itu digabung itu mungkin ada isu yang perlu di address juga terkait hal itu gitu ya itu dari orang nggak paham seperti saya gitu ya apalagi disini ada ya saya penasaran dengan saya agak menarik dengan tabel 55 ya tabel 55 yang tadi dibilang ini nggak tahu nih mungkin diskusi sama Pak Hilman Pak Ari juga mungkin ada tabel 55 jadi request ini nggak Andrew dengan laporan nggak yang 55 itu jumlah request tiap server pada skenario multi-region kan tadi dibilang bahwa kalau multi-region Kubernetes performanya atau RPS-nya itu lebih baik ya dibandingkan Docker sama Engine X ya kan bener ya ini ini kalau saya melihat nilai-nilai di tabelnya lucu gitu menarik gitu ya kenapa kalau pakai Docker dan Engine X itu di Jakarta jauh lebih kecil utilisasinya dibandingkan yang di Singapura angkanya pun indah gitu 800 800 1 300 13.000 13.000 ini kayaknya ada alasan dibalik layarnya deh jadi jangan cuma disimpulkan bahwa disini gara-gara ini ada ada apa namanya Docker dan Engine X itu dia tidak 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 berhasil melakukan balancing disini tapi kayaknya ada alasan takutnya ada isu administratif gitu ya atau ada isu-isu lain kenapa dia dia lebih milihnya ke Singapura gitu jadi ada confounding istilahnya itu confounding factor jadi bukan sesuatu yang yang pure karena isu balancing tapi karena ada sesuatu jadi dia tidak bisa ke Jakarta jadinya ke Singapura terus nah itu yang harus ditelusuri disini kayaknya ada hal seperti itu jadi tidak kurang kurang apa ya saya tidak tahu kecuali dengan ada alasan yang kuat klaim yang mengatakan bahwa Docker dan Engine X itu disini kurang bisa melakukan balancing kayaknya perlu ditambahkan dengan penjelasan ini kenapa kalau enggak itu takutnya klaimnya tidak kuat karena ini kayak semacam ada pola-pola tertentu yang saya pikir agak menarik juga kenapa bisa seperti ini ini perlu dicari tahu mungkin ada di isu perizinan atau mungkin ada di isu tidak tahu mungkin di jaringan ada isu kenapa diarahkan ke Singapura kalau Kubernetes kenapa dia imbang itu juga menarik kenapa dia imbang ini yang menurut kamu kenapa ada baca-baca enggak mungkin saya sempat coba baca juga ini kan karena kasusnya pakai Google Cloud Load Balancer yang melakukan Load Balancing Google Cloud Load Balancer itu di paper mereka mereka menggunakan sistem Marklef itu diklaim di paper mereka itu harusnya dapat membagi secara rata request kepada seluruh server dimana disini cukup terlihat di kasus Kubernetes jadi cukup rata untuk setiap server namun memang di Docker dan Engine X ini ada sesuatu yang mungkin enggak bisa kelihatan juga alasannya kenapa ketika menggunakan Google Cloud Load Balancer dia enggak mau ke server Jakarta makanya disini saya sempat coba untuk pakai engine X Load Balancer saya enggak pakai Google lagi kalau pakai engine X Load Balancer apa yang terjadi nah ini hasilnya semua servernya rata rata kan iya betul iya berarti ada sesuatu disitu kan Kubernetes Google kan bukan Kubernetes kayaknya gitu sih bener gak GKE kamu pakainya bukan kamu yang set up Kubernetes sendiri kan ini pakai GKE bukan ini masih pakai compute engine Kubernetes oh Kubernetes bikinan kamu sendiri iya ini kenapa gitu menarik aja sih kalau bisa ini ditelusuri itu akan jadi sesuatu yang yang bagus gitu buat di tugas akhir kamu gitu ya jadi selain menemukan hal ini plus alasannya kira-kira apa itu akan sangat bagus gitu ya jadi karena kan tadi tujuannya di tugas akhir ini salah satunya rekomendasi ya kalau misalkan kita ingin membuat apa namanya sistem yang scalable gitu kan kayak gimana aplikasi web yang scalable gitu kan ya tentunya dengan ada alasan ini orang jadi mikir-mikir gitu oh ternyata kalau pakai konfigurasi seperti ini nggak imbang ya tapi alasannya apa itu perlu tahu gitu itu akan jauh lebih lebih-lebih berharga gitu buat orang yang yang membaca dokumennya Andrew perlu dicari sih perlu dicari tahu bagaimana caranya saya nggak tahu tapi ya opsional aja kalau nggak dapat itu nggak apa-apa tapi ini menarik gitu ya satu lagi saya pikir menarik gitu saya jadi ngeliatin terus itu tadi terus oke kebanyakan sekarang sisanya sih lebih kepada lebih kepada ini aja ya ada dari sisi dokumen ya high level ide-nya dalam melakukan penulisan yang pertama adalah rumusan masalah atau research question-nya disini ada dua yang pertama adalah bagaimana pengaruh konfigurasi lokasi Kubernetes cluster terhadap performa web service lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh penggunaan Kubernetes terhadap fleksibilitas dalam pengelolaan geodistributed cluster itu ya nah yang dilakukan Andrew untuk menjawab dua pertanyaan ini atau dua research question ini adalah yang pertama melakukan analisis menggunakan eksperimen lalu ada angka-angka atau kuantitatif ada tiga pengujian yang saya lihat ada performance test ada resiliency test lalu ada ada fleksibilitas gitu ya cuma saya lihat sepertinya yang yang performance test dan resiliency test itu sangat sangat signifikan sangat besar porsinya di dokumen di dokumen Andrew tapi ketika saya lihat menguji fleksibilitas atau pertanyaan riset yang kedua ternyata itu cuma sekedar kajian literatur bener gak gak ada semacam kuantitas gitu bener kan jadi cuma sekedar kajian literatur menggunakan tabel lalu apa namanya cuma cuma dikatakan kalau ini ada fiturnya ini gak ada ini gak ada jadi bisa terlihat dari situ disimpulkan bahwa ini lebih fleksibel yang saya pikirkan tadi mungkin ada semacam metrik yang serupa seperti performance test dan resiliency test itu kan ada kuantitatifnya gak tahu saya fleksibel itu fleksibel itu ngukur secara angkanya kayak gimana saya saya gak tahu tapi kalau memang memang apa namanya intinya gimana ya kurang porsi-porsinya itu kurang berat dibandingkan dibandingkan research question yang pertama gitu dan saya penasaran kalau di pengujian kan ada performance ada resiliensi itu dipisah jadi istilah performance sama resiliensi dipisah tapi kalau di research questionnya itu satu statement yaitu terhadap performa apakah resiliensi itu masuk performa mungkin resiliensi test ini sebagai pendukung dari performa karena kan latar belakangnya itu untuk menguji relabilitas makanya dilakukan uji coba resiliensi test juga berarti memang cuma ada dua hal di sini yaitu performa dan fleksibilitas bukan ada tiga iya relabilitas hanya pendukung saja oke ya berarti di di pengujian soalnya ada istilah performance test kalau gak salah di dokumen di bagian pengujian nah itu kan kata performance lalu di research question juga menggunakan kata performa orang mikirnya ya kaitannya itu padahal ada yang resiliensi test juga merupakan bagian dari performa jadi mungkin istilahnya perlu diganti atau kalau mau gak usah pakai performance test istilahnya RPSS request per second response time lalu resiliensi atau apa di sini itu kan ya resiliensinya pengukuran resiliensinya ketika salah satu region dimatikan ketika salah satu service dimatikan misalkan disini ada ada hal tersebut jadi intinya sih ada ada mengucap istilah ada mengucap istilah performance tapi kurang kurang match dengan research questionnya gitu itu aja kalau fleksibilitasnya sih gak masalah cuma setilas kayak gak imbang gitu ya apa namanya pembahasannya karena yang fleksibilitas ternyata saya pikir tadi ada semacam angka-angka juga seru gitu ada angka-angkanya tapi yang ada cuma ini ya cuma apa namanya kajian literat tapi gak apa-apa ini aja apa namanya nanti coba didiskusikan lagi dengan Pak Hilman gitu ya bagaimana merangkai ini semua overall saya lihat sangat bagus dari penulisannya saya sangat apresiasi karena dari dari gaya menulisnya Andrew sudah setidaknya ada hal-hal ya seperti misalkan Andrew itu selalu menuliskan alasan dibalik suatu opsi dan itu sangat baik menurut saya jadi ketika menggunakan ini alasannya apa itu sebuah gaya menulis yang sangat baik di tugas akhir itu aja mungkin dari saya itu dulu dah Pak Hilman mungkin saya terakhir nih sisanya Pak Ari aja yang lebih banyak makasih Pak Hilman baik, terima kasih Pak Alvan masih ada sisa 20 menit lagi tapi sebelum saya lanjutkan saya resume dulu tadi dari Pak Ari pertama mengenai definisi multi region multi zone saya baru tersadar kalau memang ternyata di laporan kamu pembahasan mengenai ini harus kamu jelaskan dan bahwa ini adalah definisi dari Google kamu harus sampaikan begitu ya itu itu satu kemudian dari Pak Ari juga mengenai database kalau memang itu adalah batasan batasannya mesti dijelaskan mempengaruhi bagian mana gitu karena pasti nanti performance test yang kamu lakukan akan dibatasi dengan dengan arsitektur database yang single gitu kamu tidak bisa bilang database nya diabaikan terus yang ketiga dari Pak Ari mengenai failure rate tadi Pak Ari pengen lihat banget dan ya betul kamu belum melakukan itu tapi ada fitur itu ada oke kemudian yang kedua dari Pak Alvan mengenai apa namanya penjelasan skenario saya juga sebenarnya belum menemukan gitu engine X itu apa namanya supaya menjadi lebih apple to apple dengan kubernetes dan docker kalau kubernetes dan docker kan memang ya itu sama-sama container begitu kan platform engine X kamu pakai itu bagian mananya apakah apanya apakah keseluruhannya atau as a reverse proxy saja atau bagaimana itu belum dijelaskan dan yang terakhir mengenai istilah-istilah ini ya di research question oke masih ada 20 menit lagi mungkin Pak Ari mau menambahkan masih ada waktu silahkan ya terima kasih Pak Hilman jadi mungkin tadi nyambung juga dari Pak Alvan yang tadi karena kan dari sisi load balancer kubernetes memang bukan suatu load balancer saja ya tapi dia bisa melakukan itu salah satu fiturnya ada punya sendiri kubernetes ya jadi kubernetes bisa ya sama bisa melakukan load balancing cuman kelebihannya yang lain lebih banyak bisa untuk containerization engine X itu hanya untuk reverse proxy ataupun load balancer atau mungkin ada yang lain namanya HA proxy nah itu juga bisa untuk load balancer cuman disini memang kalau ngebandingin saya mungkin lebih mengarahnya kira-kira yang dipakai modenya mode apa load balancernya apakah hanya run robin saja atau mungkin memang ada mode lain yang menarik gitu misalnya ya kita kan memang ketika masuk ke dalam satu website gak gak hanya misalnya gini android login ke siap kelihatan gak di kiri itu android ada di note berapa mungkin gak perhatiin sih pasti kalau pas lagi siap work ini gue masuk atau enggak ya di kiri atas itu kan masuk ke note itu kira-kira berubah-ubah gak note-nya ada beberapa aplikasi yang mencoba untuk mengikat agar IP-nya itu tetap dapet jatah gitu karena kita memang ini suatu solusi jaringan tapi kayaknya gak bisa lepas dari aplikasinya kan ada yang ngeliat IP ada yang run robin ada yang ngeliat list connection otomatis kalau dia login atau dia apa namanya punya cookies ya artinya dia ada session gitu kan nah sessionnya kalau pindah ke tempat lain harus login lagi kan berarti jadi ya kalau disini kayaknya yang dipakai adalah asumsi untuk ini aja ya apa round robin ya kemungkinan besar iya round robin jadi mau itu di engine x atau di kubernetes dua-duanya round robin ya oke itu udah ada belum kira-kira di laporan kayaknya yang secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh eksperimen menggunakan round robin belum ditulis ya kayaknya karena kan masing-masing engine x kubernetes juga kayaknya bisa di konflik untuk untuk melakukan session itu maksudnya bisa ada fitur untuk list connection round robin dan beberapa pilihan jadi itu untuk memperjelas load balancing yang diujikan itu adalah round robin itu aja sih mungkin dari saya Pak Hilman untuk memperjelas saja di tugas akhirnya baik terima kasih Pak Alvan Pak Ari ada yang mau disampaikan dulu sebelum nanti saya akan mengadakan sidang tertutup udah banyak ada saya terima kasih baik kalau tidak ada lagi Pak Alvan tidak ada terakhir tadi sudah atau masih ada kalau ada silahkan saya persilahkan ya ini aja Pak coba dibaca lagi dokumennya dan dan ini apa namanya jangan membuat jangan membuat statement-statement yang yang apa namanya tidak teruji ya tidak teruji misalkan disini saya lupa di bagian mana intinya ada tertulis disini dalam penelitian ini aplikasi yang digunakan berupa bank and server dengan bahasa Python lalu penggunaan bahasa Python dalam aplikasi ini dilakukan karena Python merupakan bahasa pemrograman yang paling populer hingga penelitian ini dilakukan itu gak ada yang pernah mengatakan klaim bahwa Python itu bahasa pemrograman yang paling populer ya hingga saat ini sedangkan untuk web framework digunakan Jango karena merupakan web framework paling populer juga untuk bahasa pemrograman Python belum tentu juga gitu ya kecuali memang ada yang melakukan hal atau menghitung hal tersebut tapi hati-hati menggunakan kalimat-kalimat seperti ini ini sesuatu yang yang tidak teruji klaimnya ya jadi biasa aja gak usah gak usah dibilang karena ini menggunakan bahasa paling populer yaudah pakai Python yaudah pakai Python aja cukup bilang pakai Python aja tanpa tanpa dijelaskan kalau ini adalah yang paling populer ini sesuatu yang apa namanya takutnya berlebihan gitu itu aja sih dan bagian-bagian yang lain coba dibaca lagi ada gak klaim-klaim yang berlebihan seperti ini tapi tak teruji itu mungkin perlu diganti dengan bahasa yang datar-datar aja itu aja paling Pak Ilmah terima kasih baik baik terima kasih Pak Alvan dan Pak Ari sisa waktu 15 menit gak sih 13 menit mungkin akan saya gunakan untuk diskusi tertutup mungkin kalau Andrew akan saya taruh di waiting tapi untuk teman-teman yang lain boleh untuk meninggalkan ruangan dulu ya sampai nanti sesi kedua dimulai oke saya tunggu atau saya kick aja ya iyalah keluar sendirilah oke saya taruh di waiting room deh oke bentar saya stop dulu recordingnya eh kok stop pause baik tidak banyak yang kami diskusikan mungkin dari Pak Ari atau Pak Alvan duluan silahkan mungkin ada statement terakhir mengenai Andrew dan hasil skripsinya ya mungkin ya tadi ya ya beberapa komentar-komentar sudah kita coba berikan mudah-mudahan sih bisa bisa memperbaiki isi dari dokumennya dan beberapa klaim-klaim yang tadinya berlebihan kayaknya bisa di hapus ya selamat dulu ya Andrew untuk tugas akhirnya ya selamat terima kasih Pak oke dari Pak Alvan ada sepatah lo patah katas ya sudah cukup saya ucapkan selamat aja saya overall saya suka tulisannya bagus yang saya suka adalah ketika ada opsi dia menyertakan alasan itu jarang saya melihat dokumen seperti itu dan saya melihat itu di Andrew banyak poin-poin seperti itu dan itu bagus dan cuma mungkin ada hal-hal detail yang perlu di di diperjelas terutama ketika buku Andrew dibaca oleh orang yang memang bukan bidangnya misalkan terkait computer networks atau bidang distributed systems terutama buat orang-orang yang tidak paham bidang itu coba dibuat agar agar orang bisa memahami hal tersebut dan tadi sepertinya benar banyak hal-hal yang diasumsikan banyak sekali asumsikan banyak sekali asumsi itu mungkin bisa diletakkan di batasan atau apa dari Pak Ari tadi banyak terkait geolocation banyak asumsi yang tidak dituliskan jadi sebenarnya jadi sebenarnya statement atau claim Andrew ini adalah subject to asumsi-asumsi tersebut nah itu perlu dituliskan jadi bukan claim yang berlaku secara mutlak tapi harus memenuhi asumsi itu baru baru claim-nya itu bisa dipakai itu yang perlu dicatat oke itu saja mungkin terima kasih banyak selamat selamat ya Andrew selamat ya selesai semua kan ya tinggal komas ya kalau gak salah ya ya tinggal komas saya belum bisa kamu lulus karena komasnya belum lulus jadi kalau komas lulus ya udah lulus gitu karena lulus-lulus tergantung tanda tangan Pak Alvan kenapa gak ngambil komas sekarang kan emang gak mau rencana lulus ya oh lagi ambil komas sekarang oh sekarang lagi ngambil komas kan tapi lulus semester ini kan ya rencananya oh iya oke saya pikir ngambil komas semester depan oke 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 saya foto dulu saya foto dulu andu-andu aja lah foto saya juga ambil baik saya sudah ya baik terima kasih semuanya kalau itu terima kasih andru dan selamat saya beri 1 minggu ya nanti saya kasih deadline di sidangnya 1 minggu silahkan selesaikan dan setelah itu sudah tinggal komas aja oke baik saya stop recordingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati